Hari ini adalah hari Ahad 18 Oktober 12 Rabiul Awal pada malamnya Dan masuk ke malam 13 Rabiul Awal Tidak ada perayaan maulid Nabi di Masjid Nabawi Sekali lagi tidak ada perayaan di Masjid Nabawi Tidak ada perayaan Karena sesungguhnya perbuatan itu tidak ada dasarnya dari Nabi SAW Kalau seandainya hal itu baik Kalau seandainya hal itu ibadah Kalau seandainya hal itu sunnah Pasti ada dalilnya Berang siapa yang menambah-nambah Maka itu adalah perbuatan baru dalam agama Allah tidak akan menerima ibadah tersebut Rasulullah Al-Habibul Mustafa Al-Nabi Yul-Mujitabah S.A.W bersabda Mena amil amalan lisa alaihi amruna faguarada Berang siapa yang menerjakan Suatu amalan tanpa ada dasarnya dari kami Maka amalan itu tertolak Anda bisa lihat di sini Semuanya dipasang pagar dari ujung ke ujung Dari ujung ke ujung dipasang pagar Tidak ada maulid Nabi di sini Bagi antum yang masih berdustad Bagi ustad-ustad yang masih berbohong Bagi orang-orang yang memberi gizi jamaahnya Dengan kedustaan Dengan kebohongan Dengan hoax kepalsuan Maka wallahi di hari kiamat itu Tidak akan mudah perkaranya Bagi Allah Di sini saya berada di masjid Nabawi Tiap tahun saya selalu membuat video ini Tidak ada maulid Nabawi di sana Sebagian orang meragukan video saya ini Bahwasannya ini adalah editing Dan dibuat Bukan di kota Madinah Maka anak katakan saat ini Anak berada di kota Madinah Anak admin suara Madinah Udah 7 atau 8 tahun di sini Ya tidak ada edit-edit video Anak tidak pandai begitu Yang jelas ini asli Kalau antum Ya masih menyebarkan hoax Menyebarkan kepalsuan Kedustaan Atas nama agama Wallahi Perkara ini bukan perkara ringan Kalau seandainya Orang yang tidak merayakan maulid Nabi Tidak mencintai Nabi SAW Lata sebagaimana Ibunda Aisyah RA Tinggal berpuluh-puluh tahun Di masjid Nabawi Di samping makam Nabi SAW Karena Rasulullah Al-Habib SAW Dimakamkan di rumah Ibunda Aisyah Tapi tidak diadakan maulid di situ Begitu juga kekasih beliau Abu Bakar Al-Siddiq RA Umar bin Al-Khattab Ali bin Nabi Talib Osman bin Affan Walatabi'in Walatabi'utabi'in Walat Sepuluh orang yang dijamin masuk surga Tidak pernah merayakan maulid Nabi Namun maulid Nabi pertama kali Baru 400 tahun Maka pertanyaannya Apakah orang yang Selama dari tahun pertama Hijriyah Sampai tahun ke-400 Hijriyah itu Tidak mencintai Nabi Maka Wallahi